Intro Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau memberikan penghargaan kepada pemuda berprestasi tahun 2022 dimana penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Riau bersama Kadispora Riau Bobi Rahmat dimulai serindit Aula Gubernuran Jalan Diponegoro Kota Pekanbaru pada Sabtu sore Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau beri penghargaan kepada pemuda yang telah mengukir prestasi dimana penghargaan ini sebagai bentuk perhatian dan motivasi dari pemerintah terhadap prestasi pemuda Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Riau memberikan penghargaan kepada pemuda Riau yang berprestasi tahun 2022 Penghargaan diberikan secara resmi oleh Gubernur Riau Samsuar yang didampingi Kadispora Riau Bobi Rahmat di Balai Serindit Aula Gubernuran Jalan Diponegoro No. 23 Pekanbaru Sabtu sore Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau Bobi Rahmat mengatakan Pemerintah Provinsi Riau senantiasa memberikan dukungan penuh sektor pemuda sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pada Bab 13 Penghargaan Pasal 48.1 Disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi tahun 2022 Sebanyak 8 orang Kedelapan pemuda tersebut adalah M. Faril Altaf Yudawa Siswa SMA 8 Pekanbaru yang mewakili Riau di Paski Beraka Tingkat Nasional Dea Sumardi Siswa SMKN 1 Kampar yang mewakili Riau di Paski Beraka Tingkat Nasional Sabri Pemuda asal Kampar yang mewakili Riau di Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Papua Rosmiyatin Pemudi asal Bengkalis yang mewakili Riau di Pertukaran Pemuda Antar Provinsi di Jawa Timur Tiara Hanum, pemudi asal Pekanbaru yang ikut mewakili Riau pada Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia di Gorontalo M. Rafis Endrianto, pemuda asal Pekanbaru yang ikut mewakili Riau pada Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia di Gorontalo M. Rizki Anas, pemuda asal SIA yang berprestasi mewakili Riau di Pemuda Pelopor Bidang Pangan Tingkat Nasional Dan Michiko Jamilah Frisdio, pemuda asal Pekanbaru yang berprestasi mewakili Riau di Pelopor Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Para pemuda pemudi berprestasi ini diberikan sagu hati sebesar 5 juta rupiah Nilai ini meningkat dibandingkan sagu hati tahun lalu, yakni sebesar 2 juta rupiah Namun jumlah penerima penghargaan yang digelar tiap tahun ini sama seperti tahun lalu, yakni sebanyak 8 orang Penghargaan ini kami berikan sebagai motivasi kepada pemuda pemudi Indonesia, khususnya Provinsi Riau, untuk meraih prestasi di bidang masing-masing Serta untuk meningkatkan semangat jiwa patriotisme, kepeloporan, dan nasionalisme kepemudaan Selain itu, Gubernur Riau Samsuar juga memberikan apresiasi yang besar kepada pemuda Rigu yang telah mengukir prestasi di sejumlah event, baik nasional hingga internasional Gubernur Riau menambahkan pemuda prestasi merupakan sebuah aset yang sangat besar nilainya bagi daerah Pertama kami mengapresiasi dan bangga bahwa para atlet Ruan Nas, Ruan Nas, Pohonan Nampur, dan juga Pohonan Spanis sebabnya masih belum berlatih untuk mengikuti pertandingan di depan nasional Sehingga dengan berupaya dari masing-masing koordinator sudah berusaha keras untuk pelatihan. Sebenarnya diharapkan tetapi pada event yang diadakan secara bersama ini, kemudahan banyak yang berinvestasi yang dibilang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menonton. Selamat dan berjalanan di selanjutnya selanjutnya selalu dan mudah-mudahan bisa menjelaskan nama baik material dengan prestasi yang dibilang, yang baik prestasi yang dibilangkan, ataupun nanti ada prestasi yang dibilangkan. Jadi pemberian saya kuatir pada hari ini bisa memberikan kepada atlet dan pelatih yang berprestasi di SEA Games ke-31 di Vietnam dan juga atlet dari SEA Games yang dibilangkan di Indonesia yaitu di Kota Solo. Jadi ada untuk atlet, pelatih maupun juga atlet dari SEA Games. Mudah-mudahan dengan sekuatir yang kita berikan kepada atlet dan pelatih ini bisa memberikan motivasi dan bisa memberikan semangat lagi untuk bisa terus meraih prestasi dan mengharumkan nama Riau maupun juga Indonesia. Dalam bentuk pembinaan kegiatan sendiri gimana Pak Ades? Pembinaan sendiri, bentuk pelatihan lain-lain gimana kita dari Indonesia? Ya, jadi kita dalam pembinaan olahraga di Provinsi Riau, dalam satuan pendidikan kita di Dispora Provinsi Riau, itu ada tetap kita melaksanakan PBLP memusyemang olahraga. Ya mungkin insya Allah mulai tahun ini dan tahun depan itu akan kita gabung menjadi sekolah khusus olahraga. Insya Allah mohon doa hukumannya, semoga bisa dapat terwujud. Ke depan, Dinas Pemuda dan Olahraga Riau akan terus melakukan pembinaan terhadap pemuda serta mencari regenerasi pemuda-pemudi prestasi di Provinsi Riau. Kairul Nas melaporkan.